KOMISI 1 DPR menggelar rapat mengenai anggaran pertahanan dengan Panglima TNI, Menteri Pertahanan, dan para Kepala Staf Angkatan Senin 5 September 2022 di Gedung DPR Jakarta. Namun demikian dalam rapat kali ini Menteri Pertahanan Prabowo dan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Absen atau Tidak Hadir. Mereka hanya diwakili oleh Wakil Menteri dan Wakil KSAD. Sejumlah anggota Komisi 1 mengkritik ketidakhadiran KSAD Jenderal Dudung yang semestinya hadir untuk menjelaskan kasus pembunuhan disertai mutilasi yang melibatkan prajurit TNI di Timika Papua. Ini untuk mendapatkan penjelasan dari Panglima TNI, dari Kepala Staf Angkatan Darat, bukan dari Wakasat. Dan dari Menhan dalam kaitannya ada apa yang terjadi di tubuh TNI ini. Kita agak kesampingkan soal pembahasan anggaran ini. Anggaran sudah hampir pastilah sama. Kalau perlu setelah kita pembahasan anggaran, kita jadwalkan nanti malam. Kita hadirkan, Pala Staf Angkatan Darat, hadirkan Panglima TNI, Pala Staf, untuk membahas, kami banyak sekali di temuan-temuan ini, yang insubordinary, disharmoni, ketidakpatuhan. Ini TNI kayak gerombolan ini, lebih-lebih or mas jadinya. Tidak ada kepatuhan. Kami ingin tegas ini. Karena jangan lupa, penggerak daripada kekuatan itu Presiden dan DPR, bukan hanya Presiden. Tanpa persetujuan DPR tidak bisa Presiden menggerakkan TNI. TNI hanya alat, hanya instrumen. Bapak-bapak sebagai jenderal itu hanya nahkoda sesaat. Tapi selamatkan TNI-nya. Ini semua praksi prihatin. Kami sebenarnya butuhkan kasat itu hadir di sini untuk menjelaskan. Pemindahan prajurit yang selama ini dilakukan itu seperti apa. Tapi kalau kasat lebih pentingkan untuk melakukan pengarahan dan sebagainya, saya pikir rapat ini lebih penting daripada apa yang dilakukan sekarang. Jadi, saya pikir ini harus menjadi catatan penting. Karena sudah beberapa kali kami rapat di sini, wah kasat terus diwakili juga. Terima kasih telah menonton!